Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami akan berbagi kepada anda resep untuk membuat rengginang rengginang terasi bahan-bahannya disini kita siapkan ada 1 liter beras ketan ini berasnya belum dicuci ya nanti dicucinya setelah direnam dengan air panas kemudian bumbu-bumbu yang kita siapkan disini ada 3 siung bawang putih 1 sendok makan kaldu jamur 1 sendok makan garam dan terasi ya terasi secukupnya saja oke pertama akan kita panaskan dulu airnya ya untuk nanti merendam beras ketannya sambil menunggu airnya kita akan ulek terlebih dahulu bumbu-bumbu dari bawang putih garam terasi dan juga kaldu jamurnya kita ulek oke seperti ini ya sudah di ulek kemudian kita akan tunggu airnya mendidih nah setelah mendidih kita akan tuangkan airnya ke beras ketan nah jadi beras ketannya kita rendam terlebih dahulu seperti ini untuk lama perendamannya sampai kita pastikan airnya dingin saja jadi tangan kita masuk ke sini untuk dites dicek panasnya nah udah dingin berarti udah cukup ya jadi biarkan seperti ini hingga airnya dingin ya nah ini masih panas ya jadi kita biarkan nah ini udah selang berapa menit sudah bisa kita aduk pakai tangan ya udah dingin baru akan kita cuci berasnya kita cuci beras ketannya kita cuci dengan air bersih kemudian kita akan kukus ya kita akan kukus disini sekitar 20 menitan ya 20 menit sampai 30 menit kita kukus nah ini udah terlihat mengeras ya kayak membatas seperti itu terlihat baru kita angkat ya nah kita masukkan tadi bumbu yang telah kita kemudian kita ulek kemudian kita tambahkan air nah disini airnya sekitar 300 ml ya jadi direndam seperti ini diaduk bumbunya diaduk perata ya ini air panas ya ini air panas ya kita masukkan disini sekitar 300 ml saja nah ini untuk air biasanya berpengaruh sekali kemudian nanti pada saat mengginang itu dibentuk ya kalau terlalu banyak air terlalu encer kurang bagus juga kurang air juga kurang bagus nantinya ya jadi pada saat digoreng bisa gak nempel ya mekar tapi gak nempel gak menyatu seperti itu nah ini telah kita biarkan ya berapa menit seperti ini udah terlihat lebih mengembang beras ketannya baru akan kita kukus kembali hingga matang dan nanti siap untuk dibuat rengginang disini pakai kain puring ya kain puring banyak terdapat di pasaran ya ini untuk memudahkan saja pada saat nanti mengambil ketannya ya nah ini sudah matang ya sekitar 15-20 menit kita kukus sudah matang dan langsung saja kita bentuk rengginangnya jadi untuk pembentukan boleh dengan cara anda ya bagaimana enaknya kita buat seperti ini biar gampang aja cepat terbentuk ya kita buat seperti ini nanti setelah selesai semua baru dijemur kalau mataharinya terik bisa sehari juga bisa kering kalau kurang mungkin dua hari baru bisa kering ya jemurnya kita bentuk seperti ini saja nah ini kita jemur di terik matahari hingga kering dipastikan kering oke ini yang telah kering langsung kita coba goreng kita lihat apakah mengembang terlihat mengembang untuk warnanya karena mungkin terasinya ini cuma satu tadi ya jadi kurang terlihat tapi untuk rasa ini kalau dicicipin sudah terasa ya terasa terasi dan bumbunya sudah terasa oke demikian tutorial dari kami pembuatan menginang semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi Anda terima kasih telah menyimaknya sampai bertemu di video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati